Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Putra-putra putriku kelas 12 SMK Tarunga Jaya Prawiratuban Yang sangat-sangat saya banggakan Kalau minggu kemarin Bu Ulfa sudah menuntaskan materi tech editorial Kemudian Bu Ulfa juga memberikan latihan harian Maka pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk membahas Soal-soal latihan harian yang disampaikan Bu Ulfa kemarin Baik, kalau kita mengamati soalnya Ada lima item Jenisnya subjektif atau iseh Satu persatu akan kita coba untuk membahasnya Soal nomor satu Jelaskan apa yang kalian pahami tentang tech editorial Kalau kita mengamati tentang soal nomor satu Soal nomor satu disini menanyakan tentang pengertian Daripada tech editorial Soal nomor satu disini menanyakan definisi daripada tech editorial Yang dimaksudkan dengan tech editorial Yaitu pendapat, redaksi, atau opini daripada redaksi media cetak Terhadap suatu isu atau suatu masalah yang aktual Kalau kita mengamati isinya Isi daripada isu atau masalah yang aktual tersebut Itu bisa meliputi politik Bisa sosial maupun ekonomi Itu jawaban nomor satu Sekali lagi Yang dimaksudkan dengan tech editorial adalah Pendapat atau opini redaksi media cetak Terhadap suatu isu atau masalah yang aktual Dilanjut Soal yang nomor dua Sebutkan dan jelaskan secara garis besar Struktur tech editorial Kita amati terlebih dahulu Soalnya yang pertama disuruh menyebutkan Kita sebutkan terlebih dahulu Tech struktur daripada tech editorial Baru setelah kita menyebutkan Kita mencoba untuk menjelaskan Struktur daripada tech editorial Itu meliputi Yang pertama pernyataan pendapat Yang nomor dua Argumentasi Sedangkan yang nomor tiga Yaitu simpulan Setelah kita menyebutkan satu persatu Maka akan kita coba Untuk menjelaskannya Pernyataan pendapat Yang dimaksudkan dengan Pernyataan pendapat itu merupakan Gagasan utama Gagasan utama itu Idi pokok Sekaligus merupakan Prediksi daripada penulis Tentang permasalahan Yang tengah beredar Yang ditulis Berdasarkan Fakta Bukan Berdasarkan fiksi Tetapi Fakta Sekali lagi Yang dimaksudkan dengan Pernyataan pendapat disini Adalah merupakan Gagasan utama Sekaligus prediksi Daripada penulis Tentang permasalahan Yang tengah beredar Yang ditulis Berdasarkan fakta Struktur yang nomor dua Yaitu argumentasi Kalau argumentasi ini Merupakan pendukung Yang akan memperkuat opini Ini merupakan Bentuk pendukung Yang akan memperkuat Pendapat Yang tidak disampaikan Sedangkan yang dimaksudkan Dengan simpulan Namanya juga simpulan Maka simpulan ini Merupakan bagian akhir Dari tag editorial Yang isinya Simpulan Dari pendapat Yang dikemukakan Nah begitu Jadi sekali lagi Struktur tag editorial Meliputi pernyataan pendapat Argumentasi Dan simpulan Baik Kita lanjut sekarang Yang nomor tiga Yang nomor tiga Buatlah suatu contoh Satu contoh Kalimat Yang mengandung Kata keterangan Sebelum kita Membuat contoh Kata keterangan Ada baiknya Kalau Kita mengetahui Tentang Apa Kata keterangan itu Kata keterangan Yang dimaksudkan Dengan kata keterangan Ini merupakan Kata Yang menunjuk Keterangan Suatu peristiwa Jadi kata yang menunjukkan Keterangan Suatu peristiwa Itulah yang disebut dengan Kata Keterangan Kata keterangan Disini Yang biasa Dipergunakan Itu ada dua Yang pertama adalah Kata keterangan Tempat Yang nomor dua Kata keterangan Waktu Kemudian Kemudian Contoh Daripada Kalimat Yang mengandung Kata keterangan Saya ambilkan contoh Awal bulan Oktober Semua siswa Melaksanakan Ulangan Mid semester Awal bulan Oktober Itu menunjukkan Kata Keterangan Keterangan Waktu Saya ambilkan contoh lagi Misalnya Akhir-akhir ini Virus Corona Telah meluas Ke Berbagai Penjuru Ke Berbagai Penjuru Merupakan Bentuk Kata Keterangan Tempat Nah begitu Itu contoh Daripada Kata keterangan Saya yakin Bahwa kalian Mesti bisa Untuk membuat contoh Baik Saya lanjut Kemudian Yang nomor Empat Soal nomor Empat Yaitu Sebutkan Dan jelaskan Fungsi Kata kerja Kalau Kita Mengamati Soalnya Disuruh Menyebutkan Terlebih dahulu Kita sebutkan Bahwa Kata kerja Itu Ada dua Yang pertama Yaitu Kata kerja Relasional Yang Nomor dua Yaitu Kata kerja Material Kemudian Setelah kita Menyebutkan Kata kerja Baru Kita menjelaskan Fungsi Daripada Kata kerja Tersebut Fungsi Kata kerja Relasional Bahwa Kata kerja Relasional Ini Mempunyai Fungsi Untuk Menghubungkan Subjek Dengan Kalimat Pelengkap Subjek Dalam hal Ini Harus Disertai Dengan Kalimat Pelengkap Alasannya Kalau Tidak Ada Kalimat Pelengkap Maka Kedengarannya Akan Rancu Oleh Karena Itu Harus Disertai Dengan Pelengkap Kemudian Fungsi Daripada Kata kerja Material Kata kerja Material Itu Fungsinya Untuk Menunjukkan Adanya Aktivitas Fisik Dan Dapat Dilihat Karena Nyata Menunjukkan Adanya Aktivitas Fisik Dan Dapat Dilihat Karena Nyata Saya Ambilkan Contoh Menulis Ada Aktivitas Misalnya Menyanyi Ada Aktivitas Fisik Nyata Kemudian Menggambar Itu Contoh Daripada Kata Kerja Material Baik Dilanjutkan Yang Terakhir Yang nomor Lima Soal Yang nomor Lima Sebutkan Langkah-langkah Menyusun Tag Editorial Untuk Langkah-langkah Tag Editorial Ini Pernah Dijabarkan Oleh Bu Ulfa Hanya Ada Tiga Langkahnya Langkah Yang pertama Menentukan Topik Topik Itu Tema Jadi Kita Menentukan Tema Terlebih Dahulu Kemudian Yang nomor Dua Yaitu Menuliskan Argumentasi Sedangkan Yang nomor Tiga Kita Menuliskan Simpulan Atau Saran Itulah Langkah-langkah Menyusun Tag Editorial Begitu Putra Putriku Kelas Dua belas Yang sangat Saya Banggakan Ibarat Badai Corona Belum Belum Berlalu Kalian Harus Tetap Jaga Kesehatan Tingkatkan Imun Tertip Dengan Protokol Kesehatan Minggu Depan Kalian Akan Mengikuti Ulangan Mid Semester Saya Berharap Kalian Selalu Sehat Hanya Kesuksesan Yang nanti Bisa kita Peroleh Semoga Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh